Salam Satu Nyali, Wani, kembali bersama Niels Aidi, Portal Edukasi, Informasi, Persebaya dan Bonek, berikut yang telah Green Aidi rangkum hari ini. Jangan lupa subscribe Youtube Niel Aidi, Salam Satu Nyali, Wani. Persebaya Surabaya terpantau bertolak ke kota Bandung pada Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022, pagi. Tim Bajul Ijo pergi ke ibu kota Provinsi Jawa Barat, Jabar, itu guna melakoni Piala Presiden, mulai tanggal 12 Juni tahun 2022 ini. Persebaya Surabaya harus bermain di Bandung, tergabung di grup C Piala Presiden 2022. Bajul Ijo satu grup bersama Tuan Rumah Persib Bandung, Bayangkara FC dan Bali United. Grup C disebut sebagai grup neraka, karena diisi tim yang di Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022 berada di lima besar, Bali United sebagai juara di susul Persib Bandung, kemudian Bayangkara FC dan Persebaya berada di posisi kelima. Persebaya berangkat ke kota Bandung dengan menggunakan perjalanan darat naik kereta api. Persebaya akan melakoni laga pertama babak penyisian grup C menghadapi Bayangkara FC, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Persebaya memboyong 32 pemain, termasuk beberapa pemain yang saat ini sedang menjalani trial, Michel Rumere, pemain asli Papua posisi utama gelandang serang dan second striker, juga Julian Mancini, striker muda lokal usia 24 tahun. Paling kami bawa ke sana, Bandung, mungkin 30-an pemain karena striker ini kami ajak berangkat. Si Mancini, jelas Aji Santoso, saya sudah ada komunikasi sama dia, kalau dia di dalam latihan menunjukkan satu kualitas, saya bawa ke Bandung untuk kami tes, setelah itu baru nanti kalau tes di Bandung dia lolos, ya kami terus, terang Aji Santoso. Pemain tersebut belum termasuk tiga pemain yang saat ini masih membela timnas Indonesia, Rizky Rido, Koko Ari Araya dan Marcelino Ferdinand. Karena jatahnya pemain dan ofisial 40, jadi kemungkinan besar ada 32 pemain yang kami bawa. Jelas Aji Santoso, sehari sampai di Bandung, Persebaya langsung menyusun program latihan. Di Bandung, tanggal 10 saya sudah latihan, tanggal 11 libur, tanggal 12 saya ofisial training, terang Aji Santoso, persiapan matang dilakukan Aji Santoso karena persaingan grup C cukup ketat. Empat tim yang ada di grup ini merupakan tim yang Liga 1 2021 per 2022 finish di posisi lima besar. Latihan terakhir tadi intensitasnya sangat tinggi, karena besok kami berangkat dan besok tidak ada latihan, kami latihan lagi tanggal 10 suri. Jadi hari ini saya angkat intensitasnya sangat tinggi dan saya sangat senang. Semua pemain menjalankan dengan sangat baik sekali. Mereka 100% tetap happy, ya unsur funnya masih terpadanya. Untuk striker coach gimana coach? Ya ini tadi saya beri keberadaan, tapi dia bisa saya sampaikan 80% tadi ikut semua materi, karena memang ketika lari pertama cukup berat dia minta istirahat, tapi saya izinkan karena memang dia masih sedikit capat. Tapi latihan finishing, latihan finishing tadi juga oke. Kondisi Hernando sama Cobra? Hernando kita bawa, karena dia memang cedera tetapi nanti akan penyembuhan dirawat sama fisioterapis di Bandung. Kalau ditinggal nanti justru tidak ada yang merawat, jadi kita terus bawa. Kalau Cobra, coach? Sama juga kita bawa, dia masih sakit juga ada sedikit saja. Jadwal keberangatan, kenapa jam berapa? Itu yang gak boleh di-share katanya. Oke, ini untuk striker lagi coach, itu gimana coach? Adaptasinya dengan tim seperti apa? Cepat atau gimana? Ya makanya kita lihat, kan dia baru pertama kali ini dia latihan, bukit latihan bersama tim. Tapi kalau saya lihat dari finishing, dari posisi tadi, ya dicawar cukup memberi harapan. Rencana pasti tetap membawa 32 komentar. Baik Dulur, demikian portal edukasi dan informasi yang dapat Mimin bagikan hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Pastikan kalian like, subscribe dan komen agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan teraktual selanjutnya. Mimin undur diri, sampai jumpa kembali. Salam Satu Nyali, Wani, Wani, Wani. Tak ada waktu yang terbuang, untuk mendukungmu pahlawan. Suara kami, batang untukmu, bersebayang, raihlah kemenangan. Kami selalu di sini, mendukung dengan hati, bersebayang, koemosi tiwaku. Aku bentangkan salu hijau, berdiri dan bernyanyi, bersebayang, kebahaganku. Bersebayang, jadilah sang juara. Kami selalu di sini, mendukung dengan hati. Bersebayang, kau emosi jiwaku. Ku bentangkan salu hijau, berdiri dan bernyanyi, bersebayang, kebahaganku. Kami selalu di sini, mendukung dengan hati, bersebayang, koemosi tiwaku. Ku bentangkan salu hijau, berdiri dan bernyanyi, bersebayang, kebahaganku. Terima kasih telah menonton!